Wih, ulang tahun si Miso bentar Halo, Om Jeffrey Oh, udah di Jakarta, udah di terminal ya Emang di tepuk, emangnya nyamuk Yaudah, aku bingung Bentar lagi jalan kesana ya Iya, Om Combrok Sini sebentar Bukan sih Gue kayak harus cabut ya Om, gue tuh, si Om Jeffrey baru nyampe Jakarta dari Bandung Terus? Nah, dia udah di terminal sekarang, gue tuh harus jemput dia Karena kan, dia ngapal Jakarta, kasian kalau nyaksar Tantai gimana Ya, biarin aja lah dia disini Lo liat tuh, dia seneng banget kayaknya Kan kasian juga karena, tadi kan lo tau sendiri dia sedih karena masalah sila Dia juga seneng karena anak lo di sampingnya, masa lo tinggal? Ya, abis gimana ya, kasihan Om Jeffrey dong Dan gue bilang dia gak hafal Jakarta Lagian dia gak apa-apa, kalau Tata pasti gak apa-apa Dia pasti ngerti, ya? Tep ya Nanti kalau misalnya emang si Tata udah selesai dan dia mau pulang Lantar aja Tolong ya Ini sih Misro gak salah nih Dia gak takut ninggalin Tata sama gue? Apa dia gak ingat Kalau Tata itu pernah gue temak Dan gue juga pernah naksin sama Tata? Tata Ya? Kayaknya aku harus pergi sebentar deh Emang yang sungguhnya mau pergi kemana? Aku harus ke terminal karena Om Jeffrey, om aku tuh dari Bandung baru sampai Jakarta Dan dia tuh gak hafal Jakarta, kalau gak dijemput takutnya nasar atau kenapa-kenapa Tata ikut ya? Kayaknya sebaiknya jangan deh Karena kalau jam segini, terminal tuh pasti rame Nanti kamu disana malah desek-desek kan Kamunya gak nyaman Nanti Kalau misalnya emang kamu udah mau pulang Kamu bisa pulang sama Ian, aku udah bilang sama dia kok Apa-apa gak? Sudah deh Yang penting main sendiri hati-hati di jalan ya Pasti kamu Nomor, duluan ya Tip S Balok masih aja nekat ngikutin Padahal bahaya banget dia ngebut kayak gitu Tapi S Balok emang beneran punya mental baja sih Udah gue larang, gue ancem Sampai gue omelin juga tetep aja nekat nyusulin gue Sampai kabah Hah, lo tuh kenapa sih gak pernah dengerin gue? Bud, kita langsung balik ke kantor ya. Soalnya saya ada meeting penting di kantor sekarang. Iya, Pak. Bud, kamu kenapa sih tiba-tiba berhenti? Itu di depan ada Mas Boy, Pak. Yang benar kamu? Iya, lah itu, Pak. Iya. Eh, lo, Pak. Bapak mau turun. Biar saya yang temenin, Pak. Enggak usah, Bud. Kamu tunggu aja di mobil. Biar saya yang turun. Jangan kemana-mana. Iya, Pak. Iya, Pakai puluh. Iya, Pegu. Spider-Man K不行-ijini. Iya. scraps gettin truck Alles. overtime yang mengenai pusing diri, Co2 media sucksam ini gitu di mana. Gua kenapa jadi mendadak Bego gini sih? Ian kan pernah nembak Tata. Ya walaupun dia ditolak, tapi yang namanya perasaan pasti masih ada kan? Eh tapi, enggak lah. Masa gua netting sama Bromain sendiri. Ya pasti dia udah sadar lah kan gua sahabatnya gak mungkin gimana-gimana. Dan dia bilang juga udah ikhlas kok. Kenapa gua jadi resah gini sih? Mesti kan gua percaya gitu sama Ian. Paling gak suka nih kalau harus kayak gini. Gua alesan aja kalau gua capek, gua gak bisa jemput om. Wih, ulang tahun si Misro bentar lagi nih. Gua mau ngasih hadiah apa ya? Sini lupain. Siar! Tata! Ngeriatin aja. Ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri-ngeri. Ian kayak alergi ya, disuruh Tata. Geser-geser terus, geser-geser terus. Ya bukannya alergi, tata-tata. Cuman gak enak kalau kita duduknya deketan. Apalagi nempel-nempel gini. Ntar kalau Giri ngeliat, salah paham cemburu gimana. Oh gitu ya? Yaudah, yaudah Ian jangan belok-belokin omongan. Itu dari tadi Ian liatin apa di HP fokus banget. Tata juga penasaran. Mau tau ya? Mau? Nih, liat sendiri. Oh, OMG! Kadang-kadang masalah sama Sila, tetap jadi lupa kalau My Handsome Giri sebentar lagi ulang tahun. Ian, Ian. Apa-apa? Menurut Ian, Tata kasih kado apa ya untuk My Handsome Giri? Apa aja sih, yang penting tata itu ngasihnya dari sini. Dari sini nih? Maksudnya beliin baju yang sama kayak Ian gitu? Dari hati tata, bukan baju. Oh gitu, bilang dong makanya ingin kalau ngomong sama tata itu yang jelas. Tata-tata kan mengerti. Eh, coba kita cacet di online kali ya. Coba kalau yang ini? Coba tata ikutin liat-liat. Okay! m